Halo semuanya. Jumpa lagi di Naufal Official Channel. Halo para besti. Pada kali ini, saya punya informasi dari dunia olahraga. Selamat menonton. Jadi pendamping pemain piala dunia, ulul albap anak Indonesia yang viral karena digandeng Ronaldo. Bertemu Ronaldo membuat bro grogi. Dia tidak menyangka digandeng Ronaldo yang merupakan idolanya. Ibrahim memang suka Ronaldo. Dia speechless. Dream comes true. Mau senyum tapi enggak bisa digerakin. Grogi, jelas Afinda. Anak Indonesia bernama ulul albap L. Ibrahim menjadi buah bibir di tanah air setelah fotonya yang sedang digandeng Cristiano Ronaldo, viral. Bocah berusia 9,5 tahun yang akrab di Sapa Brou. Itu terpilih untuk menjadi player escort atau pendamping Cristiano Ronaldo saat Portugal melawan Ghana pada fase grup H-Piala Dunia 2022 di Stadion 974, Kamis, 24 November 2022. Di akun Instagram Indonesia Indonesia Indoha, foto Cristiano Ronaldo yang sedang menggandeng ulul albap L. Ibrahim diposting. Di akun tersebut, dijelaskan bahwa Brou saat ini duduk di kelas 5 Alhor International School, Akis. Brou lahir dari pasangan Budi Prasetyo dari Sukoharjo dan Afida Prasetyo dari Madiun. Orang tua Brou saat ini bekerja di Qatar. Sejak kecil Brou memang telah menyukai sepak bola. Dia bergabung dengan klub Alhor Football Community, AFC, Junior. Selain Brou, ada puluhan anak Indonesia lain yang berlatih dengan klub ini. Lantas, mengapa ulul albap L. Ibrahim bisa digandeng Cristiano Ronaldo? Jurnalis Tribunews, Eiko Priyono, berkesempatan mewawancari kedua orang tua ulul albap L. Ibrahim, Budi Prasetyo dan Afida Prasetyo, Jumat 25 November 2022. Afida pun menjelaskan bagaimana awal mula penunjukan ulul albap L. Ibrahim jadi player escort, pendamping pemain. Ia menjelaskan bahwa awalnya ulul ditawari oleh pihak sekolahnya. Seperti yang diketahui, saat ini ulul duduk di kelas 5 Alhor International School, Akis. Pertama, ulul ditawarin sama sekolahan. Karena dia aktif di olahraga, suka olahraga gitu, aktif di sepak bola dan atletik. Sering banget ditawarin sekolahan untuk ikut kompetisi-kompetisi seperti itu. Terus ketika mau piala dunia, ditawarin mau enggak jadi player-player escort. Terus kata kami, oke gak apa-apa, kalau memang kualifiat, masuk saja. Terus kita submit ke gurunya, kayaknya nunggu 1, 5 sampai 2 bulan untuk diterima apa enggaknya, kata Afida kepada Eiko via Facebook Tribunews.com. Setelah menunggu kurang lebih 2 bulan, akhirnya ulul pun amen dapat pengumuman kalau dirinya diterima menjadi salah satu player escort. Terus Alhamdulillah ternyata diterima. Abis itu keputusannya Portugal versus Ghana. Tapi kita gak ngerti bakal dipakai di tim mana, Portugal atau Ghana, tambah Afida. Setiap hari, bro bertanya kepada orang tuanya kalau nanti tidak Ronaldo gak apa-apa ya. Gak apa-apa, kalau kamu sudah masuk ke situ, ibu sudah senang banget masya Allah, kata Afida. Setiap hari, kita ngobrol. Buduain dong, semoga nanti dapat Ronaldo. Ya nak, ayo kita doa bareng-bareng. Sudah sampai hari ha, kita belum merti siapa, anaknya sudah berangkat. Ketika di koridor, itu dia hikvive, tos, sama Ronaldo. Tapi kita gak mengira dia akan digandeng Ronaldo. Karena semua anak disitukan gitu semua sama Ronaldo, tambahnya. Habis itu kakaknya yang ikut videoinkan, ternyata waktu mau masuk ke stadion itu dia digandeng sama Ronaldo. Kita bertiga itu lemes banget, shock. Masya Allah, ternyata benar, doanya Ibrahim terkabul bisa bareng masuk lapangan dengan Ronaldo, katanya. Mereka menyaksikan semua kejadian itu dari rekaman video yang dibuat oleh kakaknya Ibrahim. Setelah pulang ke rumah, mereka melihat foto Ibrahim saat digandeng Ronaldo itu diposting di Instastory-nya Ronaldo. Dilihat di Instagram-nya Ronaldo, ada aku. Akhirnya banyak yang ngerti di Indonesia, katanya. Bertemu Ronaldo membuat bro grogi. Dia tidak menyangka digandeng Ronaldo yang merupakan idolanya. Ibrahim memang suka Ronaldo. Mau senyum tapi gak bisa digerakin. Grogi, jelas Afinda. Meski menyukai Ronaldo, Ibrahim tidak lantas menjagokan Portugal sebagai juara di Piala Dunia 2022. Namun, Ulul Albab El Ibrahim menyebut tim Nas Brasil sebagai juara Piala Dunia 2022. Dia kalau pemain mendukung Ronaldo, tapi kalau tim dia mengharapkan yang juara berhasil. Namanya anak kecil ya, gak ngerti. Yang penting sukanya kalau pemain, Ronaldo, kata Budi sambil tertawa. Meski menyukai Ronaldo, Ibrahim tidak lantas menjagokan Portugal sebagai juara di Piala Dunia 2022. Namun, Ulul Albab El Ibrahim menyebut tim Nas Brasil sebagai juara Piala Dunia 2022. Dia kalau pemain mendukung Ronaldo, tapi kalau tim dia mengharapkan yang juara berhasil. Namanya anak kecil ya, gak ngerti. Yang penting sukanya kalau pemain, Ronaldo, kata Budi sambil tertawa. Nah, itu tadi informasi dari dunia olahraga. Semoga menghibur kalian semua. Dan salam olahraga. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share videonya. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.